selamat menikmati Assalamualaikum pemirsa oke kali ini saya ada servisan audio mixer ini merknya Meki mixer 6 channel ini 6 channel dengan kerusakannya mati total ini saat kita colokin tidak ada reaksi sama sekali, lampu indikator juga tidak nyala ini ada saklar on off di belakangnya kita mainkan tetap saja tidak nyala oke langsung kita bongkar dulu mixernya oke kita cek di bagian power supply kita lepas soket soketnya untuk mengetesnya kita gunakan stacker yang lain yang sama jenisnya ini oke kita tes dulu tegangannya apakah sudah masuk di elko utama ini ini adalah elko utama kita perhatikan tegangannya berapa oke sudah masuk tegangan 300V nya normal sementara kita cek langsung di outputnya disini ground dan elko tidak ada sama sekali tegangannya ini setiap outputnya ya karena disini mempunyai beberapa output ada sekitar 4 output tegangan semuanya kosong ini 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 kemungkinan kerusakannya di area primer ya kita cabut dulu lalu setelah kita cabut colokannya kita tes lagi di elko yang tadi yaitu di elko primer atau elko utama tegangan 300V nya ini dan ternyata masih menyimpan tegangan kita saksikan ini jelas sekali kerusakan di area primer untuk power supply ini tidak start ya untuk pengecekan komponen kita harus menghilangkan tegangan ini dulu karena berbahaya kita hilangkan tegangannya dengan menggunakan staker solder kita korsletkan seperti ini oke sudah aman bisa kita pegang oke untuk kerusakan jenis ini di setiap power supply jenis smps dikarenakan driver smps ini ya atau power supply nya tidak bekerja di power supply ini adalah IC ini ini tidak bekerja dan tidak bekerjanya IC ini bisa disebabkan karena tidak mendapatkan tegangan yang biasanya yang biasanya berasal dari tegangan positif elko 300V ya sebagai VCC biasanya ada resistor ini resistornya kemungkinan ini resistor yang nilainya sekitar 1M untuk mensuplai ke kaki IC PWM ini ini ya ini urutnya VCC kita cek dulu ini dan kita lihat apakah ini resistornya ya itu resistornya menyelinap diantara trafo dan hatching ini resistornya betul nilainya 1M ini warnanya coklat hitam hijau dan emas oke langsung kita tes menggunakan multitester digital ya ini resistornya ini resistornya kita lihat tidak ada reaksi sama sekali kemungkinan ini putus ya langsung saja kita carikan penggantinya resistor 1M oke ini sudah ketemu resistor 1M ini kakinya sangat kotor ya karena sudah lama ini resistornya kita bersihkan dulu oke untuk resistor yang normal kita cek seperti ini oke menunjukkan nilai 1,02M ya oke jelas sekali resistor tadi rusak langsung saja kita pasang di power supply nya sudah kita pasang resistornya sudah kita pasang resistornya langsung kita coba colokin langsung kita coba colokin oke untuk mixer ini menggunakan 4 buah tegangan output ini tegangan negatif 15V lalu tegangan positif 15V tegangan 48V dan juga tegangan 5V oke sudah keluar semua tegangannya langsung kita pasang di mixernya oke 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 Langsung kita coba jolokkan, dan kita saksikan sudah menyala, oke nanti kita pasang bautnya, kita tutup, dan kita coba, cukup sekian video saya untuk kali ini, servis power supply dari sebuah mixer audio, dan jangan rusak cuma resistornya saja, semoga bisa bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.